Kepala Dinas Kesehatan Tanjung Jabung Timur, Ernawati, meminta kepada tenaga kesehatan di masing-masing fasilitas kesehatan seperti Puskesmas agar benar-benar mengesinkronkan data pasien COVID-19 yang tengah melakukan isolasi mandiri. Usai adanya langkah tracking terpadu oleh Satgas COVID-19 terhadap warga yang kontak dengan pasien. Hal tersebut bertujuan untuk memantau perkembangan penularan COVID-19 di Tanjap Tim, karena batas pasien isolasi mandiri hanya 14 hari. Setelah 14 hari melakukan isoman, pasien diharuskan melakukan PCR swab ulang di pelayanan kesehatan terdekat ataupun petugas medis yang secara mobile mendatangnya rumah pasien, guna memastikan sudah sembuh atau belum, sehingga tidak terjadi penularan di lingkungan keluarga ataupun lingkungan masyarakat. Ernawati juga meminta tenaga medis lebih proaktif melakukan pemantauan secara rutin guna mengontrol perkembangan kesehatan pasien isoman. Jadi aplikasi Silaca itu ada unsur TNI, ada Polres, ada juga dari kesehatan dan masyarakat. Kalau di Polres itu kan ada itu namanya yang masuk ke masyarakat juga yang dibina Polres itu Mas, tim Silaca itu sudah dilatih. Kalau tracking itu tentulah dilakukan oleh tim Peskesmas. Cuma untuk mendata atau lain tracking itulah gunanya tadi itu tim yang Silaca ini tadi. Saat ini pemerintah Tanjap Tim telah menggandeng unsur TNI dan Polri melalui program Silaca dengan membina masyarakat agar bisa membantu melakukan tracking ke lapangan terhadap keluarga yang kontak dengan pasien COVID-19. Atas hal tersebut tenaga medis di masing-masing kecamatan diharap mampu berkomunikasi dan berkoordinasi aktif sehingga data yang didapat dan dilaporkan bisa sesuai dan valid dengan laporan yang masuk kepada gugus tugas kabupaten.